Karenanya, kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka, membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Jadi, perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini, sampaikan kebenaran. Dan al-haqumirrabikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta. Ya, sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban. Bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujah atas orang itu. Misalnya, kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau, dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka, memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, audzubillah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu, ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya, mereka yang belum menerima kebenaran. Ya, tidak usah fikirkan untuk sampai ke mana. Mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu. Atau bahkan kita bilang, ini kan sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai. Bukan sekedar sampai. Tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini. Agar mereka bisa selamat dari neraka. Dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi SAW mengetuk pintu rumah orang-orang Quraishi, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa ikhwan dan akhwan? Semata-mata ikhwamatul hujja. Semata-mata untuk ma'adiratan ila rabbiku. Kalla wa'alfu kalla. Dia tidak ada lain. Adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraish. Bahkan yang mencela beliau SAW. Bahkan yang menyakiti beliau. Ini tidak ada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslim di Indonesia. Dan diawali oleh para aktivis da'wah. Para da'i. Para murobi. Mereka-mereka yang Alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah. Kembali atau perkuat cinta kita di dalam da'wah ini. Cinta kita kepada negeri ini. Dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia. Dan selamat di akhirat kelam.